Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Memirsa ada 5 lokasi alternatif yang bakal menjadi sirkuit balap mobil listrik atau Formula E Jakarta yang akan digelar tahun 2022 mendatang. Studi kelayakan pun akan dilakukan di 5 lokasi tersebut. Lalu mana saja kah lokasi alternatif Formula E 2022? Berikut laporan Liz Pratiwi dan Deddy Budi dari Jakarta. Sementara 3 lainnya berada di Jakarta Utara yakni kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta International Stadium, dan kawasan Ancol. Kami pun sudah meninjau sejumlah lokasi potensial tersebut dan hingga kini memang belum ada persiapan. Bahkan manajemen Ancol mengungkapkan hingga kini belum dapat mengungkap di mana kiranya lokasi sirkuit akan diadakan apabila Ancol terpilih menjadi lokasi Formula E. Sementara itu, dua lokasi yang sebelumnya diajukan yakni kawasan Monumen Nasional dan Gelora Bung Karno sudah resmi dicoret karena tidak mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, Chief Championship Officer sekaligus co-founder Formula E, Alberto Longo, mengungkapkan bahwa memang lokasi Formula E di Jakarta masih menjadi opsi. Karena untuk menentukan tempat tersebut, ada banyak pertimbangan. Studi kelayakan di lokasi yang menjadi potensial tersebut pun akan segera dilakukan oleh Formula E Operations. Rencananya, penentuan lokasi ini akan diumumkan sebelum Natal 2021. Bambang Susatyo, selaku Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, optimis bahwa ajang Formula E di Jakarta ini akan mampu meningkatkan sektor pariwisata dan juga sport otomatif turism di Indonesia. Pasalnya, ajang ini akan mampu menarik banyak pecinta olahraga, terutama otomatif dari dunia, untuk datang ke Indonesia dan juga acara ini akan disiarkan di lebih dari 150 televisi di dunia dan disaksikan lebih dari 1,8 juta penonton. Tentunya, dimanapun lokasi yang nantinya akan terpilih menjadi sirkuit ajang balap Formula E di Jakarta, diharapkan mampu membantu perekonomian negara khususnya di Jakarta. Dari Jakarta, Liz Pratiwi, Deddy Budi, Metro TV.